Pemirsa DPD Perbarindo Bali melaksanakan pelatihan surveillance dan sertifikasi kompetensi kerja bagi komisaris dan direksi BPR seluruh Bali di Denpasar. Tujuannya adalah menyamakan persepsi terkait pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat BPR. Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Wiracana saat pembukaan kegiatan pelatihan surveillance dan sertifikasi kompetensi kerja bagi direksi BPR mengatakan pelaksanaan pelatihan surveillance dan sertifikasi kompetensi kerja bagi direksi BPR mengacu pada POJK nomor 20 tentang kelembagaan dan POJK nomor 44 tentang sertifikasi. Wiracana menambahkan pelatihan surveillance dan sertifikasi kompetensi kerja komisaris ini sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia BPR. Kedepannya BPR bisa dipercaya dan berkembang kuat dalam menghadapi persaingan di bidang perbankan. Kedepannya adalah sumber daya manusia dari teman-teman direksi khususnya maupun semua staff DI-nya maupun staff yang lain. Nah itu. Jadi kualitasnya tentu memang harus berkompetensi ya. Jadi semua teman-teman pimpinan BPR, pengurus BPR yang ada khususnya di Bali ini harus mempunyai kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikasi pada pagi hari ini. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK, Regional 8, Bali, dan Nusra, Armen, mengatakan pelatihan ini sangat penting bagi insan BPR yang menjadi direksi. OJK mengapresiasi apa yang dilaksanakan DPD Perbarindo Bali dengan menggelar pelatihan dan surveillance. Hal ini diharapkan ke depan pengurus BPR bisa menambah wawasan dan meningkatkan kinerjanya sehingga ke depan tetap berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan kemajuan teknologi ini kan bagaimana strategi kita ke depan? Dengan tingkat persaingan, pertumbuhan ekonomi makro seperti sekarang ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, dan sebagainya. Itu di sini dibahas, di sertifikasi ini, didiskusikan bagaimana cara-caranya supaya kita bisa maju ke depan. Sementara Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Made Suarjo, mengatakan, sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia, insan BPR, sehingga ke depan industri BPR bisa terus berkembang dan dipercaya masyarakat. Melalui pelatihan ini diharapkan para direksi tidak hanya memiliki kompetensi yang memadai, tetapi juga memiliki integritas yang kuat. Berkaitan dengan sertifikasi ini, jadi jangan hanya dilihat dari pemenuhan untuk menjadikan kita lulus Sertif Pak. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana nanti teman-teman yang ujian ini bisa lulus juga di masyarakat, Pak. Jadi tidak sekedar ujian lulus dapat sertifikat, bisa menjadi direksi maupun komisaris. Tapi yang terpenting adalah ujian di masyarakat adalah bagaimana teman-teman yang sertif ini bisa mengantarkan lembaga yang dipercayakan kepada beliau untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pengawas yang betul-betul bisa mengantarkan BPR itu tumbuh berkembang. Pelatihan Surpailan dan Sertifikasi Kompetensi Gerja bagi Direksi BPR diikuti 26 peserta yang berasal dari BPR di Bali dan Lombok. Pelatihan ini menghadirkan fasilitator dari Yayasan DPD Perbarindo Bali, Joka Andika, Bali TV.